Nah sekarang aku mau mengajak teman-teman semuanya menuju dapur untuk melihat proses pembuatan mie ayam Nah disinilah tempat membuat mie ayamnya ya Ini ada juru masaknya Nah ini itu brenggesan dari rewangan tadi ya bunda Jadi mau aku masukin ke mangkuk Takutnya nanti basi kalau ditaro di dalam plastik aja Hai teman-temanku semuanya Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat Semoga selalu diberikan risiko yang melimpah Dan juga kebahagiaan Amin Nah di video kali ini aku mau mengajak teman-teman semuanya untuk rewang Jadi di desa aku ada rutinan gitu ya teman-teman Jadi setiap hari Senin ibu-ibu di desa kami mengadakan yasinan rutinan setiap hari Senin Kebetulan sekali hari ini bergilir di rumah bibi aku Dan aku mau mengajak teman-teman semuanya mengikuti kegiatanku Hari ini bibiku akan membuat menu mie ayam Sehingga ada yang bertugas memotongin sayur, sawi, mengulek bumbu, mengiris tempe Nah ini tuh tempenya mau dibikin menduan tempe ya Nanti mau buat lauk mie ayamnya Nah sekarang lagi potong-potong mentimun Jadi disini kalau membuat mie ayam itu menggunakan timun ya teman-teman Biasanya juga kan ada ya Ada yang ini Yang gak suka dikasih mentimun gitu Nah kalau di tempat teman-teman gimana nih? Dikasih timun apa enggak? Tapi selaranya orang emang beda-beda ya Nah karena ini udah jam 10 lewat Jadi aku mau lanjut lagi jemput anak aku dulu ya sekolah Nah ini anak aku udah keluar Kebetulan hujan Jadi aku mampir disini beli cilung Eh sosis bakar ya teman-teman ini Nah tuh cuacanya disini masih hujan Jadi aku nunggu dulu sampai reda ya Nah selain itu aku balik lagi nih Ketempat rewangan Nah ini udah waktunya makan siang Jadi ibu-ibunya lagi pada makan ya Tuh Lanjut lagi aku mau beberes atau bersihin ruangan yang mau buat yasinan ya By the way jemaah yasinan di desa aku ini Berjumlah kurang lebih 45 orang Nah ini aku lagi beberes gitu buat duduk Jadi ini mau dilemein dulu amat terpal ya Setelah bawahnya dikasih terpal Nanti atasnya mau dikasih Kelasa Nah setelah selesai beres di depannya Sekarang aku mau mengajak teman-teman semuanya Menuju dapur untuk melihat proses pembuatan mie ayam Nah disinilah tempat membuat mie ayamnya ya Ini ada juru masaknya Lagi ngelupin sawi Kalau aku sukanya slobor ya teman-teman Tapi ini di bib aku pakenya sawi Terus aku mau lanjut lagi ajak teman-teman Untuk mempersiapkan mie nya Nah disini juga ada budi aku yang sedang menggoreng mendoan tempe Nah ini dia ini nanti buat lauknya ya Jadi nanti ditaruh di atas Pesan bukak-pesan wajib Mbak Yanti ini kan ini urung-periode ini Mbak Yanti ini urung-periode ini Ini periode ini Aku itu suka urung ya Urung Nah kira-kira kayak gitu ya Kebersamaan atau solidaritas Ibu-ibu pada saat diajak rewangan gitu Jadi disini tuh kalau ada hajatan Ada apa Pasti masih mengundang tetangga Untuk saling gotong-goyang membantu ya Gimana Nah ini udah beresan Udah tinggal menata ya Teman-teman ngecerakin Kalau basah sininya mah Nah ini bikin kurang lebih 60 mangkok ya Nah tuh Dijamin ini tuh endul Mantul pokoknya teman-teman Nah ini juga udah Bungkusin Buat para ibu-ibu yang udah rewang Nah ini acaranya udah selesai Tadi aku malah gak ngerekam ya teman-teman Pada saat acaranya Karena aku bertugas Untuk pembawa acara Jadi aku gak bisa pegang HP Nah ini tinggal lanjut beberes Mau cuci piring Cuci piringnya di luar aja teman-teman Biar lebih cepat ya Habis ini Mau nganter Kemana Dek Naya sama Mama Sengah Naji 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 ya Nggak Naji 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 Iya Naji kan Nama Karena hujan lagi Jadi aku gak jadi Nganterin anak-anak Naji ya Nah ini itu Brengkesan Dari rewangan tadi ya Bunda Jadi mau aku masukin Kemangkuk Takutnya nanti basi Kalau Ditaro Di dalam plastik aja Jadi langsung aja Aku tuangin ke mangkuknya Nah ini tuh udah sore Udah mau jam 6 Setelah itu aku mau lanjut Lepetin baju Sebentar ya teman-teman Karena Masih ada waktu Sebentar Sebelum sholat mahrib Nah mungkin Cukup sekian dulu ya Teman-teman Video dari aku Semoga menghibur teman-teman Semoga Teman-teman Setelah melihat video dari aku Teman-teman Bisa lebih bersemangat lagi Untuk menjalani Aktivitas kita Sebagai seorang Ibu rumah tangga Selamat menikmati